Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Zainal Arifin dan video kali ini adalah cara edit multi-cam di Adobe Premiere Pro Disini saya akan menggunakan dua metode yaitu metode auto dan metode manual Metode auto dari synchronize audionya secara otomatis dan multi-camnya juga dipotong secara otomatis Dan metode manual kita akan synchronize audionya secara manual dan memotong klipnya secara manual Oke kita ke mode pertama dengan mode auto Langsung saja kita drag videonya ke dalam sekuen yaitu kamera 1 dan kamera 2 Kamera 1 kita taruh di video 1 dan kamera 2 kita taruh di V2 atau video 2 Kemudian kita select semua video dan audionya kemudian ke menu klip pilih synchronize Atau kita juga bisa klik kanan pada klip kemudian pilih synchronize Pilih audio kemudian OK Tinggal kita tunggu dia akan otomatis syncron Di bagian frame Nah kalian harus tahu Karena biasanya Tiap frame atau merk frame itu Langkah berikutnya adalah Langkah berikutnya adalah Kita next videonya Caranya adalah kita select semua videonya Kemudian kita ke menu klip pilih next Atau kita juga bisa klik kanan pada videonya dan pilih next Kemudian kita ke menu klip Multi cam dan pilih enable Kemudian kita ke menu view Pilih display mode dan pilih multi kamera Selanjutnya kita klik setting pada program monitor Atau kita klik logo kunci pada program monitor ini Ini adalah setting untuk program monitor Kemudian kita pilih edit kamera Tinggal kita play sequence kita Dan kita pilih kamera mana yang ingin tampil di program monitor Oke guys itu dia tadi istilah istilah yang ada di bagian frame Nah kalian harus tahu Karena biasanya tiap frame atau merk frame itu Walaupun size nya sama Tapi biasanya ukuran head cube nya beda Atau ukuran sheet stay nya beda Nah kalian harus paham Supaya pas kalian mau mencari frame Kalian tahu ukuran pas buat kalian apa Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran kalian Sehingga kalau pas kalian beli frame Kalian tahu yang kalian harus perhatikan Biasanya headset nya kah Atau sheet tube nya kah Atau berapa panjang dari top tube nya Apakah kebanjangan atau beda 2 cm Nanti akan berpengaruh pada panjang stem kalian Dan otomatis clip nya akan terpotong-potong sesuai dengan kamera yang kita pilih Oke sekarang kita coba preview kita play Oke guys itu dia tadi istilah istilah yang ada di bagian frame Nah kalian harus tahu Karena biasanya tiap frame atau merk frame itu Walaupun size nya sama Tapi biasanya ukuran head tube nya beda Atau ukuran sheet stay nya beda Nah kalian harus paham Supaya pas kalian mau mencari frame Kalian tahu ukuran pas buat kalian apa Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran kalian Sehingga kalau pas kalian beli frame Kalian tahu yang kalian harus perhatikan Biasanya headset nya kah Atau sheet tube nya kah Atau berapa panjang dari top tube nya Apakah kebanjangan atau beda 2 cm Nanti akan berpengaruh pada panjang stem kalian Oke kita ke mode manual Kita bikin sekuen baru Langkah pertama kita masukkan Video nya ke dalam sekuen Kita taruh kamera 1 di video 1 Dan kamera 2 di video 2 Kemudian kita berbesar timeline audionya Agar terlihat jelas grafik waveform audionya Kemudian kita tinggal samakan Atau sejajarkan posisinya Harus benar-benar sama Dan kita coba play Biasanya kalau tidak sinkron Dia akan terdengar menggema Gunakan alt plus tanda panah kanan atau kiri Untuk menggeser clip nya per frame Oke guys itu dia tadi Istilah istilah yang ada di bagian frame Jika clip dipastikan Udah sinkron Kita tinggal memotong clip nya Kreatif lagi guys So see you guys Untuk memotong clip nya tinggal kita potong lalu kita hapus atau enable clip yang berada di atas untuk mengganti view yang ingin ditampilkan pada program ini Monitor Oke guys itu dia tadi Istilah istilah yang ada di bagian frame Nah kalian harus tahu Karena Biasanya Tiap frame atau merek frame itu Walaupun size nya sama Tapi biasanya ukuran head tube nya beda Atau ukuran sheet stay nya beda Nah Kalian harus paham Supaya pas kalian mau mencari frame Kalian tahu Ukuran pas buat kalian apa Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran kalian Menyesuaikan dengan ukuran kalian Sehingga kalau pas kalian beli frame Kalian tahu yang kalian harus perhatikan Biasanya headsetnya atau seat tube-nya Atau berapa panjang dari top tube-nya Apakah kepanjangan atau beda 2 cm Nanti akan berpengaruh pada panjang stem kalian Oke guys itu dia tadi istilah-istilah yang ada di bagian frame Nah kalian harus tahu Karena biasanya tiap frame atau merek frame itu Walaupun size-nya sama Tapi biasanya ukuran head tube-nya beda Atau ukuran seat stay-nya beda Nah kalian harus paham Supaya pas kalian mau mencari frame Kalian tahu ukuran pas buat kalian apa Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan ukuran kalian Sehingga kalau pas kalian beli frame Kalian tahu yang kalian harus perhatikan Biasanya headsetnya kah? Atau seat tube-nya kah? Atau berapa panjang dari top tube-nya Apakah kepanjangan atau beda 2 cm Nanti akan berpengaruh pada panjang stem kalian Terima kasih telah menonton! Oke guys itu dia tadi istilah-istilah yang ada di bagian frame Nah kalian harus tahu Karena biasanya tiap frame atau merek frame itu Walaupun size-nya sama Sekian tutorial dari saya Teknik ini bisa kalian gunakan Untuk mengedit video lebih dari 2 kamera Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya Dan jika ada pertanyaan atau request tutorial Silahkan tulis di kolom komentar Karena bisa menjadi sebagai ide tutorial berikutnya buat saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh